Empat resep minuman jeruk nipis yang asam segar. Ada minuman hangat dan dingin. Semuanya bisa dibuat dengan mudah. Jeruk nipis memang buah yang serba guna. Selain membuat masakan lebih aromatik, jeruk nipis juga bisa dijadikan minuman yang menyegarkan. Ada banyak resep minuman jeruk nipis yang bisa dicoba lho. Manfaat minuman jeruk nipis. Menurut Life Health Foundation jeruk nipis yang dicampur dengan air memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan, di antaranya. 1. Kaya Antioksidan Jeruk nipis adalah sumber potasium, vitamin A, B, C, dan D, serta kalsium dan magnesium yang baik untuk kesehatan. 2. Menjaga Kesehatan Kulit Semua antioksidan tadi dapat menghidrasi dan memperbaiki tampilan kulit. Selain itu, jeruk nipis mengandung bentuk flavonoid tertentu yang mendorong produksi kolagen di kulit. 3. Meningkatkan Metabolisme Asam sitrat dalam jeruk nipis dapat mendorong metabolisme selagi memberi energi tambahan. Buah kecut ini bisa membantu menurunkan berat badan. Resep Minuman Jeruk Nipis Minuman berbahan jeruk nipis yang paling sederhana adalah limet. Air jeruk dicampur dengan air gula atau madu dan ditambah air, lalu diaduk rata. Jeruk nipis juga sering menjadi campuran minuman beralkohol untuk menjadi koktel. Yuk, kita coba resep minuman jeruk nipis berikut ini. 1. Eskuwut Minuman asal Bali ini sungguh menyegarkan dan bisa dibuat tanpa takaran pasti. Untuk airnya, bisa mencampurkan sirup melon dengan air kelapa muda dan perasan jeruk nipis, lalu aduk rata dan cicipi apakah manisnya sudah pas. Setelah itu, tambahkan serutan kelapa muda dan melon, selasih, serta irisan buah jeruk nipis sebagai isiannya. Jangan lupa beri es ya, agar lebih segar. Jadi deh, es kuwut yang manis, dingin, sedikit asam, dan menyegarkan. 2. Teh serai, jahe, jeruk nipis Minuman hangat ini cocok diminum saat udara dingin atau sedang mengalami flu. Resep minuman jeruk nipis ini bisa dibuat sendiri di rumah. Rebus 6 gelas air, 2-3 batang serai yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong, 4-5 iris jahe, dan 6 sendok teh gula sampai mendidih. Biarkan sekitar 5 menit, baru matikan api. Saring, tambahkan 2 sendok makan air perasan jeruk nipis, aduk rata, dan minum selagi hangat. Jika tidak langsung habis, bisa menyimpannya di kulkas agar menjadi minuman dingin atau menghangatkannya lagi saat akan diminum. Kita bisa mengganti gula dengan madu, tapi tambahkan madu saat minuman sudah tidak panas ya, agar kandungan madu tetap terjaga, juga bisa menambahkan teh saat merebus. Ingat, jangan menambahkan jeruk nipis saat memasak karena akan terasa pahit. 3. Brazilian Limet Minuman asal Brazil ini unik sekaligus simpel karena memadukan jeruk nipis dengan kental manis. Cara membuatnya pun sangat mudah. Tinggal memblender 4 buah jeruk nipis yang sudah dicuci dan dipotong-potong, 6 gelas air dingin, dan setengah gelas kental manis hingga halus. Cicipi apakah sudah pas manisnya. Jika kurang manis, bisa menambahkan kental manis atau gula dan blender lagi. Setelah itu saring dan tuangkan limet ke gelas berisi es. Selamat menikmati Brazilian Limet Dingin. 4. Virgin Mojito Mojito adalah minuman tradisional kubai yang populer saat musim panas. Bahan utamanya adalah white rum gula, air jeruk nipis, air soda, dan daun min. Namun, kita bisa kok membuat versi non-alkoholnya alias Virgin Mojito. Caranya, masukkan 15 helai daun min, 1 sendok makan gula, dan air dari 1 buah jeruk nipis ke dalam sebuah gelas. Tumbuk dengan alu pesel kayu. Setelah itu tambahkan es secukupnya dan tuangi 120 ml air soda. Aduk rata. Virgin Mojito siap dinikmati. Tambahkan daun min dan potongan jeruk nipis sebagai hiasan jika suka. Semoga 4 resep minuman jeruk nipis di atas bisa menginspirasi ia. Terima kasih.